Halo rakan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Untuk yang belum berkabung dengan channel ini Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, share, dan juga subscribe channel pertanian terpadu Rakan semua, sebelum memulai usaha ternak ayam Ada baiknya kita mempelajari dulu ilmu-ilmu dasar yang berkaitan dengan ayam yang akan kita pelihara Salah satunya yaitu mempelajari mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari ayam tersebut Dengan memahami kelebihannya, diharapkan kita bisa memasarkan hasilnya dengan lebih mudah dan lebih baik lagi Sedangkan untuk kelemahan, bisa kita jadikan acuan untuk menerapkan pola-pola khusus Agar kelemahan tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari Oleh karena itu, kali ini channel pertanian terpadu akan mengajak rekan semua Untuk membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari ayam kampung asli Yang nantinya akan kita pelihara atau akan kita ternakkan Mengenai kelebihan, ayam kampung dikenal memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan jenis ayam lain Ayam kampung sudah diakui memiliki daging yang lebih lezat dan juga sehat Hal ini karena umumnya ayam kampung dipelihara dengan sistem tradisional yaitu dilepas liar di alam bebas Selain itu, ayam kampung juga dikenal lebih tahan terhadap serangan penyakit Hal ini disebabkan karena ayam kampung umbaran biasa mendapatkan makanan yang lebih sehat di alam liar Tubuh ayam kampung cenderang lebih sehat dan daya tahan terhadap penyakit pun tentunya lebih bagus lagi Lalu apalagi kelebihan ayam kampung? Selain dua hal tersebut, ayam kampung juga dikenal sebagai unggas yang pemeliharaannya tergolong mudah Bahkan, ayam kampung asli bisa dipelihara dengan cara diumbar di alam bebas tanpa harus memberikan pakan yang banyak sekalipun Beberapa kelebihan di atas bisa menjadi salah satu kekuatan dan dalam menjalankan ternak ayam kampung tentunya Tetapi, selain kelebihan tentu ada juga kekurangan yang harus kita pahami sebelum beternak ayam kampung asli ini Mengenai kekurangan, yang paling menonjol dan sudah diketahui banyak orang adalah mengenai pertumbuhan Kelemahan ayam kampung ini yaitu dari sisi pertumbuhan yang cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan jenis ayam lain Dalam dunia bisnis, pertumbuhan yang lambat ini menjadi tantangan dan hambatan tersendiri dalam mengembangkan usaha ternak ayam kampung asli Bahkan, lambatnya pertumbuhan ayam aka ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi peternak Sebut saja, misalnya ayam kampung asli dengan pertumbuhan lambat tentu saja kurang cocok jika diternak dengan sistem pemeliharaan secara intensif Karena, meski dipelihara di kandang dengan pakan maksimal sekalipun Ayam kampung asli tetap saja kalah dari sisi pertumbuhan jika dibandingkan dengan jenis ayam lain Itulah sebabnya, sampai saat ini masih jarang pebisnis yang menggeluti usaha bidang ternak ayam kampung asli dalam skala yang cukup besar Pertumbuhan yang lambat membuat ayam kampung banyak dianggap tidak cocok untuk dijadikan hewan peliharaan untuk ternak Harakan semua, kalau melihat kelebihan ayam kampung sebenarnya jenis ayam ini masih memiliki kekuatan tersendiri untuk dijadikan hewan ternak Apalagi jika ditinjau dari sisi kesehatan Peternak bisa menyajikan produk daging ayam tertentu yang tentunya mendukung pemeliharaan kesehatan konsumennya Oleh karena itu, wajar jika pada akhirnya harga ayam ini cenderung lebih mahal dan juga stabil Di sisi lain, kelebihan tersebut tentu tidak secara otomatis menghilangkan kekurangan yang ada Tentu, jika kita ingin membuka usaha bidang ini Kita harus mampu menutupi dan menyiasati kekurangan yang ada pada ayam kampung tersebut Nah yang terpenting, jangan silau karena kelebihan Tetapi jangan pula gamang dengan kekurangannya Masih ada titik tengah yang bisa dicari untuk mendapatkan keuntungan di bidang ternak ayam kampung asli ini Demikian, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh